Hai UC People Kembali lagi di GR, gimana sih rasanya? Nah, di sebelahku sekarang sudah ada Harvey Dan kali ini kita bakal nge-GR-in dia Bisa kenalin diri kamu? Boleh Halo, nama saya Gwildy Harvey Saya adalah alumni dari Universitas Ciputra Jurusan IBM Masuk angkatan 2015 Lulusnya Oktober 2019 kemarin Berarti bulan lalu kemarin baru wisuda? Benar, baru wisuda Kan kamu ini sekarang kan di Apple Developer Academy ya? Benar Nah, bisa ceritain gak? Dulu kamu awalnya gimana sih bisa tahu dan tertarik untuk gabung di sini? Kalau dulu sih pertama kali tahu itu kan dulu Saya ini kan MC ya Nge-MC di acara wisuda Jadi di wisuda tahun lalu saya kan datang Saya yang MC Terus Pak Iyo kalau gak salah cerita di depan Habis ini UC ini bakal kerjasama sama Apple Blah, 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 kayak gitu Pokoknya intinya kerjasama sama Apple Tapi belum tahu bentuk kerjasamanya apa Katanya nanti bakal ada kantor Kantor di Ciputra pokoknya Tapi tahu orang-orang bisa masuk ke UCF Apple Developer Academy Kayaknya udah tahu Habis itu Pokoknya angkatanku kayaknya gak dapat info Tapi kayaknya gak masuk ke kelas audit gitu loh Tapi pas itu mulai ada Instagramnya Mulai ada ya tanya-tanya Pas itu kayaknya ada adik kelas juga Eh ini loh ada Apple Developer Academy Akhirnya saya email Saya email ke Apple Developer Academy Tanya info sessionnya kapan Akhirnya ada info session itu bareng adik kelas Di kelas apa ya Gak tahu semester lima pokoknya Di kelas itu akhirnya ikut daftar Bikin video kayak gitu-gitulah Akhirnya masuk daftar Nah waktu itu kenapa? Kan kamu ceritanya waktu itu masih jadi masiswa aktif ya Benar Nah itu apa alasannya kok kamu? Maksudnya kamu kan juga sibuk kuliah tuh Pasti tugasnya banyak Tapi kenapa kok kamu tetap nekat untuk masuk ke sini? Waduh nekat Kalau aku sih karena memang suka Pengen bikin bisnis aplikasi Oh bagaimana dari awal kamu udah tertarik ya? Memang tertarik Memang tertarik untuk bikin apps gitu lah Terus waktu itu kayak syarat-syaratnya masuk Ini susah gak sih? Syaratnya sih gak susah Tesnya yang susah Tesnya susah Tesnya susah sekali Bisa ceritain gak? Itu kayak gimana tesnya waktu itu? Pertama itu pokoknya disuruh bikin video Masih ada di Youtubeku Belum tak dilet Pokoknya video perkenalan diri cuma 1 menit sih Video perkenalan diri Kenapa kamu mau masuk UC Apple Developer Academy Pokoknya memperkenalkan diri lah Kayak gitu Itu kayak cuma berapa hari gitu Videonya Deadline ini cuma berapa hari Akhirnya Mepet-mepet Itu sih sebenarnya pas terakhir-terakhir Udah Aduh deh gak usah deh Gak usah daftar deh Tapi ada satu temen yang Udah deh daftar aja deh Coba deh bikin video Akhirnya tengah malam juga itu bikin videonya Setelah itu keterima Masuk ke tes selanjutnya itu tes Tes kerjain di komputer Pokoknya ada IQ Bisnis Design Sama IT Yang IT Dikit banget yang bisa dikerjain Karena gak ngerti Yang design Dikit banget yang bisa dikerjain Yang bisa dikerjain itu yang IQ Sama bisnis Tapi ya dari dikit-dikit ini Kumpulin Nilainya paling dapat 60an gitu Tapi ya karena memang soalnya susah Yang lainnya kayaknya juga segitu juga nilainya Tapi memang penyaringannya ketat ya Ketat Terus setelah itu masih ada interview Terakhir itu interview bukan interview Sebentuknya kayak Kayak grup gitu Kayak grup Debat Dikasih satu topik Satu sisi pro Satu sisi kontra Didebatin Kayak gitu sih Terus Tesan-kesan kamu Setelah Udah bergabungi Di Apple Developer Academy At Use itu kayak gimana? Asik sih Puas lah Puas Dari segi apa? Gak nyesel Dari segi Pembelajarannya Belajar kan lumayan toh Anak bisnis Tapi ya ngerti lah Design dikit Bisa lah coding Kayak gitu Belajar kan Terus dari Dari koneksinya Dari koneksi kan banyak Orang-orang yang Jago juga disini Bisa belajar juga Dari mereka Terus dari Fasilitasnya Bisa ceritain dikit gak? Bisa ceritain dikit gak? Kayak gimana? Kursinya bagus pokoknya Mejanya bisa naik turun Terus dari Terus dari Terus kita juga disiapin sih Habisnya kan ada talent spark Apa itu? Talent spark itu kayak Kita disiapin wadah Untuk kita setelah ditempa disini 9 bulan Yaelah ditempa disiapin disiapin disini selama 9 bulan Kita kan next apa nih? Akhirnya next antara disiapin kita mau cari kerja Atau mau cari investor Mau cari inkubator Ya kayak gitu Kita mau cari pekerja Itu disiapin Jadi memang difasilitasi Untuk Untuk Kita selanjutnya mau ngapain Keren-keren Iya dong keren Yes Jadi selain itu semua tadi Dapat juga kita dipinjemin Gak tuh sih Dipinjemin Semoga dapet Iya Dipinjemin laptop Macbook Pro Ya gak keliatan disana Macbook Pro Dapat iPhone XR Kita bisa pake Pake itu bisa bawa pulang Bisa Ya pokoknya kita pake Pake itu semualah Selama 9 bulan ini Selama 9 bulan ini Kalau dipinjemin Nanti lihat dibalikin atau enggak Benar-benar Dapat apalagi ya Dapat fasilitas ruangan ini Asik banget sih Maksudnya Comfy banget buat kerja sih Enak banget Iya memang kayak keren ya Dapat kopi gratis 9 bulan Di pantry Susu gratis 9 bulan Snack gratis Nah terus planning kamu nih Kan bentar lagi udah mau selesai nih ya programnya Kamu ngapain rencananya ke depan Waduh ke depan ya Berat juga nih Ke depan sih bisa jadi S2 Cari beasiswa Iya Cari beasiswa Ke Cina atau ke Australia Cari beasiswa Atau Kan lumayan kan Oh lulusan dari Apple Developer Academy Lebih gampang lah Beasiswa Jadi masuk Apple Developer Academy Bagus ya promonya ya Bagus ya Bagus ya Antara itu Atau Kerja juga Atau kalau Senisakan Apps yang beneran jalan Banyak yang support Ketemu investor Ya bang lanjutin startupnya Lanjutin origamai Jadi buat kalian yang penasaran Pengen tau info lebih lanjut Tentang Apple Developer Academy At UC Bisa cek Instagramnya Di bawah sini ya At Harvey Gwildi Ya salah promosi ya Thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe Di channel Universitas Ciputra Bye bye Dadah Assalamualaikum Jangan lupa like dan subscribe